Intro Mengambil latar waktu pas ke film Halloween pada tahun 2018 lalu Franchise Halloween kali ini gue akui emang lebih brutal daripada di tahun 2018 lalu Bunuh-bunuhannya makin banyak, darah dimana-mana, mata, tangan, kaki, badan, semua menjadi target incaran si Michael Udahlah, brutalnya gak bisa diabaikan lagi Dari awal film berjalan aja tuh udah digas dengan adegan bunuh-bunuhan dan itu bakalan terus berlanjut sampai akhir Yang demen sama beginian kalian cocok deh ngelanjutin franchise Halloween ini Salah satu alasan gue untuk melanjutkan franchise Halloween ini adalah berpacu di filmnya di tahun 2018 silam yang menurut gue paling bagus Baik dari segi cerita, karakter, maupun adegan bunuh-bunuhannya semuanya itu kompleks banget Tapi untuk Halloween Kills 2021 menurut gue malah terjun bebas kayak jauh banget dari yang gue kira Ceritanya jelek kayak udah bingung gitu loh ini mau dibikin cerita apa lagi biar menarik gitu Tensinya dikit banget meskipun ada bunuh-bunuhan disana-sini terus untuk bagian endingnya yang anti-klimaks menurut gue Di filmnya kali ini Halloween Kills itu menurut gue cuma nampilin adegan bunuh-bunuhan yang dilakuin sama si Michael doang Nggak didukung sama skrip dan dialog guna memperkuat jalan ceritanya biar lebih menarik Halloween Kills terlalu kayak fokus banget buat nunjukin kalau si Michael ini beneran psychopath gila dengan ngasih adegan gore yang terus-terusan Dan bagusnya sih masih masuk di logika ya yang mana nggak ngasih gore yang lebay Kemudian untuk jajaran karakternya itu berasa mati semua peran mereka tuh kayak nggak begitu berguna di film ini Dan itu yang sangat gue sayangkan ya padahal beberapa pemainnya masih sama dan directornya pun masih David Gordon Green juga Hal yang gue suka di film ini alur ceritanya memiliki beberapa ide menarik secara tematis Film ini juga berjalan dengan kecepatan yang solid dan nggak ngebosenin menurut gue Walaupun plotnya berasa kayak berantakan tapi ya masih bisa dinikmatin lah Dikit tapi Halloween Kills ini secara keseluruhan sebenarnya memiliki ide yang menarik untuk disimak Pembunuhannya brutal yang menjadikan nilai plus film ini Tapi untuk plot dan tujuan film ini kayak berasa nggak ada sama sekali Endingnya juga kayak lepas gitu aja Nggak ada konsep padahal franchise Halloween ini bakalan lanjut lagi di tahun 2022 Dengan judul Halloween Ends Tapi dengan alur dan plot yang kayak gitu Malah sequelnya tahun 2022 nanti yang mana kelanjutan cerita Halloween Kills ini Nggak ngasih maksud apa-apa kayak film asal buat aja menurut gue Baiklah sekian video review ringkas gue Terima kasih yang sudah menonton video ini Mohon maaf apabila ada salah kata tetap jaga kesehatan Selalu pakai masker kalau keluar rumah tetap jaga jarak Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas Sampai jumpa di lain video Terima kasih dan jangan lupa bertobat Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini